Media Pembelajaran, Mata Pelajaran, Informatika Video Pembelajaran ke-205, Materi Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Apakah teknologi informasi dan komunikasi itu? 10. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan suatu teknis yang mencakup pengambilan, pemrosesan, dan penyampaian informasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sendiri dikelompokkan menjadi dua yaitu 1. Teknologi Informasi yaitu alat atau media yang digunakan untuk mengolah informasi contohnya komputer 2. Teknologi Komunikasi yaitu alat atau media yang digunakan untuk memindahkan atau menyampaikan informasi dari sumber kepenerima, contohnya televise atau handphone Jadi, teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, pemindahan, dan penyampaian informasi menggunakan suatu media Selanjutnya, Teknologi Informasi atau TI, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan, atau menyebarkan informasi Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, televisi, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel Tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini Pertama yaitu temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875 Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun-tahun 1910 sampai tahun 1920 Terwujud sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat Kemudian diikuti pula oleh transmisi audio visual tanpa kabel, yang berwujud siaran televisi Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943 Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 Dan rangkaian terpadu, Integrated Electronics, tahun 1957 Peran teknologi informasi dan komunikasi Teknologi informasi dan komunikasi merupakan segala sesuatu yang dapat membantu manusia dalam penyampaian dan penyebar luasan informasi dengan menggunakan berbagai media Teknologi komunikasi dapat meningkatkan kinerja, serta memungkinkan semua kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, akurat dan meningkatkan produktivitas kerja Karena teknologi komunikasi dapat menyampaikan informasi yang berkualitas dan sangat relevan baik untuk keperluan pribadi, bisnis, kesehatan, hobi, dan rohani maupun pemerintahan Sebagai gambaran perbandingan hasil kerja antara cara manual dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi antara lain Misalnya, 1. Transfer dokumen Dokumen transfer yang dahulu 3 hari dengan surat pos sekarang dengan veksi mili email hanya 45 detik 2. Operasional penerbangan airline operation dahulu 20 menit sekarang hanya 30 detik 3. Pemesanan PC build to order PC yang dahulu 6 hari sekarang hanya 24 jam 4. Proses analisis perdagangan trading analitik dahulu membutuhkan waktu 30 menit sekarang hanya membutuhkan 5 detik 5. Aktivasi telepon phone activation yang dahulu 3 hari sekarang hanya 1 jam Danil banyak contoh lain dari penggunaan perkembangan teknologi informasi komunikasi Peralatan teknologi informasi dan komunikasi Peralatan teknologi informasi meliputi komputer, fax, mail, fax, radio, televisi, LCD, liquid, crystal display Proyektor, internet interconnected network Peralatan teknologi komunikasi meliputi satelit, modem, modulasi, belasi, telepon, handphone, telepon genggam Dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Berikut ini secara umum beberapa dampak positif dan dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Secara umum dampak positif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi antara lain meliputi 1. Mempercepat arus informasi 2. Mempermudah akses terhadap informasi terbaru 3. Media sosial dapat memberikan banyak sekali manfaat 4. Membantu individu dalam mencari informasi 5. Media hiburan 6. Mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh 7. Saring dan berbagi file 8. Memiliki banyak dampak positif dalam dunia pendidikan 9. Sebagai lokasi untuk bisnis jual-beli 10. Membantu menyelesaikan masalah dengan mudah Sedangkan dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi antara lain meliputi 1. Individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik 2. Meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber 3. Cyber bullying 4. Konten negatif yang berkembang pesat 5. Fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas 6. Menjauhkan yang dekat 7. Mengabaikan tugas dan juga pekerjaan 8. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna 9. Menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang Titik Dampak penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi dalam bidang sosial Bila ditinjau di bidang sosial Bidang pendidikan Bidang ekonomi dan dalam pemerintahan Dalam bidang sosial Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang sosial Dengan ada Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi Dalam bidang sosial Dalam bidang sosial Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lain Dengan adanya internet Kita dapat menjangka wilayah yang lebih jauh di semua belahan dunia Sedangkan dampak negatifnya Antara lain adalah Berubahnya bentuk komunikasi yang tadinya berupa face-to-face menjadi tidak Cenderung menjadi seseorang yang individual Dampak positif dan negatif Penggunaan TIK dalam bidang pendidikan Dampak positif TIK dalam bidang pendidikan antara lain Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang Pengajar juga dapat menerapkan konsep belajar yang kreatif dan atraktif Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar Sedangkan dampak negatifnya antara lain adalah 1. Apabila sistem administrasi suatu lembaga pendidikan kurang baik Dapat menyebabkan pemalsuan dokumen administrasi pendidikan 2. Televis Pelatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat 3. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal Dampak positif dan negatif Dampak positif dan negatif Dampak positif TIK dalam bidang ekonomi antara lain Dampak positif TIK dalam bidang ekonomi antara lain 1. Semakin meraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan 2. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan 3. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk Sedangkan dampak negatifnya antara lain adalah akan semakin memudahkan orang melakukan transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan karena transaksi di internet menjadi sepakin mudah menyebabkan terjadinya pembobolan Dampak positif dan negatif penggunaan TIK dalam bidang pemerintahan Dampak positif TIK dalam bidang pemerintahan antara lain 1. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar 2. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri 3. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah Sedangkan dampak negatifnya adalah, semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyberkrim yang dapat merusak sistem TIK pada e-government Misalnya kasus pembobolan situs instansi pemerintah oleh seorang kreker Setelah mempelajari materi pengantar teknologi informasi dan komunikasi, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini 1. Jelaskan yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi 2. Berilah contoh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik daripada cara manual 3. Sebutkan peralatan yang dipergunakan dalam teknologi informasi dan komunikasi 4. Sebutkan secara umum dampak positif dan negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 5. Sebutkan dampak positif dan negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan 5. Terima kasih Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Nantikan video-video kami berikutnya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share